Leather frame gini, itu jalan rusak gini tuh gak uuuuh Uggal, 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 uggal Ini kan tolong bannya aja tuh Tuh Ini banget loh Iya, iya, iya Ini ya, bannya traksinya bagus Bener Gak usah dicoba terus ya Halo semuanya, selamat datang di channel Vitra Eri Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Punya adek saya, adek saya itu cewek Dan dia pilih Pajero Sport Nah sekarang di video ini, kita mau sedikit review tentang Pajero Sport ini Ini tahun 2018 Dan berapa harga bekasnya, kemudian gimana rasanya Dan kenapa adek saya yang seorang wanita dan postur tubuhnya juga minimalis Dia justru memilih mobil ini Ini dia tukar tambah, sebelumnya dia tuh pake Honda CR-V CR-V generasi yang sebelum sekarang Dan CR-V itu ditukar tambah dengan Mitsubishi Pajero Sport ini Alasannya karena dia merasa lebih aman Nah, sekarang ini saya boleh pinjem mobilnya dia Untuk di review dan kemungkinan juga mau jalan-jalan Agak ke luar kota Sama Om Mobi juga jalan-jalannya, saya suruh dia merasakan ini juga Tapi sebelumnya adek saya minta tolong Apa boleh sekalian di review digantiin bannya Kebetulan ban depannya ini dari baru belum pernah diganti dan udah agak tipis Oke, nanti kita ganti bannya sebelum kita jalan Tapi lihat nih, ini mobil standar ya Satu-satunya modifikasi yang dilakukan Aduh hujan lagi Pasang bampur besi di belakang Karena bampur standarnya Pajero Sport itu kan kecil sekali kan Minimalis sekali dan Adek saya itu reputasinya kalau mundur nggak begitu bagus Ingat yang expander itu pas dia mundur ada pohon nggak mau minggir di tabrak sama dia Terus pas dia pinjem jimni Itu juga sempet ke tabrak dari belakang Ya emang bukan salah adek saya Tapi dia punya reputasi yang kurang baik untuk urusan belakang Makanya dia dipasang Oke, ini berhubung udah mulai hujan Nanti kita lanjutin lagi reviewnya Sekarang kita langsung ke Saya penuhin janji saya dulu ke adek saya Saya mau gantiin dia dengan ban terbaru untuk mobil ini Kita ganti ban dulu Sampai jumpa Ini dia bannya Udah disiapin Saya udah telepon Dan ini bannya spesial Nanti saya ceritain kenapa ban ini spesial Oke mas Saya langsung pasang Nah ini Dunlop Grand Track AT5 Pada saat saya mau pakai ini Ban ini belum meluncur di Indonesia Jadi saya punya pengalaman yang sangat baik dengan Dunlop Pertama kali itu Dunlop SP Sport LM705 Yang bannya luar biasa nyamannya Dan daya cengkeramnya bagus Dan itu saya pasangnya di sini juga Nah kemudian pada saat saya ngomong Saya mau ganti ban buat Pajero Ternyata ini ada satu produk terbaru Yang baru keluar di 2021 Di April akhir Itu Dunlop Grand Track AT5 ini Dan saya dikasih keistimewaan Sebelum ban ini launching saya sudah bisa beli ban ini Dan kenapa saya bilang bannya istimewa Bukan hanya karena belum launching Tapi Tapaknya ini menyimpan cerita tersendiri Nah sekarang saya ceritain Apa saja keistimewaan dari ban ini Oke Jadi yang pertama ban ini Karakternya itu AT All terrain Jadi dibuat untuk bisa di medan on road dan medan off road Tapi Ban ini Itu Keluaran terbaru dari Grand Track ini Yang AT5 Itu Itu Akan lebih Baik performanya di on road Nah itu pas Sama mobil ini Karena Mobil ini Ade saya juga Tidak pernah menggunakan untuk off road 99% Waktu dari mobil ini ada di jalan raya Jadi Ini adalah ban yang Lebih tepat Karena memberikan performa yang bagus di on road Tapi dia tetap bisa dibawa ke Medan Luar asfal Kemudian Ban ini Dari desain telapaknya Juga diklaim Bisa memberikan Pengendalian Serta daya cengkeram Yang lebih bagus di track Basah Nah adik saya cewek Dia bukan pembalap Dia butuh ban yang memang bagus Untuk grip di basah Serta Umur Pakainya Ini Diklaim juga lebih panjang Nah Pajero Sport adik saya itu Baru umur 2,5 tahun Tapi Bannya juga yang Aslinya itu udah mau habis Moga-moga ini bisa lebih lama Serta Seperti biasa Dunlop itu Mereka juga mengklaim bahwa Ban ini Tingkat kebisingannya Sangat Rendah Nah Itu penting Dan itu yang saya sangat suka dari dunlop itu Tingkat Kebisingannya Last but not least Desain tapaknya ini Keren banget Beda banget sama Ban standart yang digunakan disana Ini Bannya lebih maco bentuknya Tapi ini bukan sekedar maco Ada cerita di ban Kebalik Tapak ini Oke sekarang kita lihat satu-satu Satu ciri khas dari Dunlop Grand Track AT5 ini adalah Blok besar yang terhubung Ini blok besar Biasanya terpisah-pisah Terpisah-pisah Tapi ini terhubung Nah Ini fungsinya Satu dia meningkatkan kekakuan dari blok ini Kemudian membuat Lebih banyak yang menempel ke jalan Sehingga secara langsung meningkatkan stabilitas Dan daya cengkram dari ban Ini Blok yang menyatu ini Yang sebelumnya tidak ada Ini baru di tipe ini Kemudian Anda bisa lihat ini blok yang Menyatu ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Kemudian Bloknya juga besar-besar Nah blok besar ini juga Meningkatkan rigiditas Serta kontak ke jalan itu jadi lebih besar Sehingga ini juga Meningkatkan daya cengkramnya Karena ini bloknya Besar sekali Satu ukuran blok ini Nah kemudian Yang unik juga Ada bentuk kayak tangga Kayak gerigi gitu Ini adalah Ejektor batu Jadi Yang menyebalkan Kalau diban seperti ini Kalau misalnya Melewati jalan yang bercerikil Atau banyak batunya Itu pada nempel-nempel Nah Dengan desain bergerigi seperti ini Ini Jadi Batu bisa Susah untuk Menyelip ke dalam Ban Dan bahkan juga Pola seperti ini Dengan mudah Bisa mengeluarkan batu Dari Tapak Sehingga Kalau misalnya Tanpa batu Ban ini akan lebih Maksimal performanya Jadi ini ada Ejektor batu Kemudian Bahan dari Ban ini juga baru Sekarang mereka Menggunakan Karbon abrasi teknologi baru Yang Dia Ikatan senyawanya Lebih merata Lebih kuat Tapi yang Akan dirasakan Adalah Umur pakai yang lebih panjang Serta Daya cengkram Dan kestabilan yang Meningkat Nah Karakter pengendaliannya itu Berdasarkan tes yang dilakukan Oleh Dunlop Yang di-share ke saya Itu Kestabilan Ban ini Dibandingkan tipe sebelumnya Itu Meningkat 20% Sedangkan Cengkraman Cengkraman di jalan basahnya Meningkat 5% Serta Keawetannya Ini bertambah 45% Jadi Anda bisa lebih panjang Menggunakan Ban ini Oke Itu teknologi-teknologi yang ada di balik ban itu Tapi kalau buat saya dari mata langsung Ini keren banget tapaknya Dan Walaupun tapaknya kelihatannya itu Maco gitu ya Tapi ternyata ban ini juga Dibuat dengan Mindset Bahwa pengendara SUV-SUV seperti ini lebih banyak menggunakan di asfal Sehingga Daya cengkram pengendalian serta daya tahannya di jalan asfal juga meningkat Oke Kita langsung Pasang Nah ini sama seperti Alphard saya Ini Ban Dunlop Grand Track AT5 ini dipasang di daerah Pondok Indah Ini di Pro Shop Karisma Motor Pondok Indah Di arteri Pondok Indah depannya SPBU Pertamina Ini selalu kalau saya pasang ban Dunlop disini dan Line up Dunlop nya lumayan lengkap disini Kelihatan langsung kan bedanya Ini yang ban sebelumnya Emang kayaknya semuanya lebih fokus ke asfal ya Tapi ini Waduh maco banget tapaknya Jadi selain fungsinya juga secara visual juga langsung lebih Menarik ban nya Nah ngomongin visual Ada satu hal menarik lagi di Ban Grand Track AT5 ini Untuk sejumlah ukuran Jadi ada beberapa ukuran itu Pinggirnya ini putih Ada yang putih seluruhnya Ada yang outline di pinggirnya itu yang putih Mulai Terima kasih Terima kasih. Oke, udah ganteng sekarang. Sekarang kita tinggal jemput Om Mobi, terus kita jalan-jalan, kita ngobrolin mobil ini. Let's go. Ya, ada sedikit chance of plan. Jadi, setelah ganti ban, ternyata saya ada acara yang nggak bisa ditinggal. Jadi, belum sempat ngerasain bannya. Belum sempat jalan-jalan pakai mobil ini. Dan akhirnya ditunda sehari. Jadi, ini hari setelahnya. Yang saya rasakan, begitu ganti ban itu, itu lebih hening bannya. Jadi, ini mobil suaranya keras. Ya, dieselnya ya. Jadi, dieselnya itu lebih jelas, tapi suara bannya itu menurun drastis. Terus, kalau di beloknya sebelumnya, itu bannya itu kayak lengket banget sama aspal. Nah, jadi di aspal ini langsung kerasa lebih memberikan grip yang baik. kemudian dia lebih hening. Sama dia seperti lebih empuk gitu loh bannya. Nggak tahu ya, mungkin khasnya Dunlop ya. Karena LM705 juga gitu. Dan kalau masalah umur pakai-nya yang katanya lebih panjang 45%, kan saya tidak bisa membuktikan sekarang. Karena butuh waktu lama. Nah, sekarang saya mau jalan-jalan ke area pedesaan. ngelewati jalan aspal yang nggak halus. Lewat jalan aspal yang berkerikil, yang ada lubang-lubang tajemnya gitu ya. Bukan off-road berat, tapi tipikal jalan Indonesia B-road yang banyak kerusakan-kerusakan kecil. Nah, tadinya saya mau sendiri. Eh, ternyata Om Mobi tetap mau ikut juga hari ini. Yaudah lah, nggak apa-apa. Kita ajak Om Mobi. Sekalian kita udah lama nggak semobil sama si Om. Nah, cuman dia minta dijemputnya bukan di rumah. Dia minta dijemputnya di rest area. Kalau saya menuju ke arah daerah Bukit Sentul. Dan agak pagi ini sekarang. Jadi Om Mobi minta ditemuin di rest area Cibubur. Oke. Let's go. Semobil lagi sama Om Mobi. Belum ya, belum jadi asisten di sini. Cuman ketemu aja. Mana dia? Halo? Dimana? Lah, katanya di rest area. Ya, terus sekarang udah dimana? Ya Allah. Yaudah, oke, oke. Sip, sip, yuk. Ah, si Om. Mendadak katanya ada change of plan. Dia minta ketemunya di Sentul Highland Golf Club. Di Bukit Sentul. Dia kan sejalan juga kesana. Ngapain dia? Mau janjian syuting sama saya malah ke Golf. Curiga. Sama sekali. Ini udah jam berapa? Nah, janjiannya ketemu di rest area. Terus tiba-tiba dipindah ke sini. Mendingan di sini ketemunya. Sekalian. Stick Golfnya mana? Enggak main golf. Enggak main golf, tapi ke lapangan golf. Lagi ada urusan aja. Anehnya. Enggak, enggak. Tuh kan urusannya banyak kan tuh. Keddi. Untung GoPro-nya ngadep ke belakang, bukan ngadep ke depan. Oke. Kita kemana sekarang? Jadi gini, ini mobil alisnya ya, Om? Oh, kenapa minjem? Jimny-nya rusak. Eee, jadi... Eee, itu konanya baterai habis? Enggak, enggak, enggak. Jimny oke, konanya juga baterainya penuh. Cuman, ini saya belum pernah nge-review mobil ade saya nih. Karena, dia itu badannya nggak seberapa ya. Kecil gitu loh. Udah, kenal-kenal. Dia kuker si RV-nya pakai ini. Lah, kenapa? Si RV itu mobil yang lebih nyaman. Maka dari itu, sekarang kita bahas nih kenapa banyak orang Indonesia itu suka SUV yang seperti ini. Jadi saya juga kaget waktu ade saya itu pagi, terima kasih. Sekitar tahun lalu lah, dia bilang mau jual si RV-nya. Terus, oke. Si RV yang satu generasi sebelum ini. Terus, oh oke. Aku mau ganti SUV yang gedean. Bayangannya kayak... Enaknya banyak? Tiga. Oke. Bayangan tuh, mungkin kalau SUV yang agak gedean tuh kayak... Apa ya? Santa Fe gitu ya. Maksudnya yang monokok-monokok juga gitu. Tiba-tiba dia pilih ini. Alasan dia adalah karena... Dia ngerasa lebih aman. Apa hubungannya? Karena tinggi mobilnya. Ya, oke. Si mobil-mobil monokok itu sekarang memang... Tidak ada yang setinggi leather frame. Tapi tingginya tuh adalah selain leather frame. Karena ketebalan bodinya. Iya. Jadi memang tidak bisa dibuat pendek. Karena ada... Leather frame-nya. Ada leather frame-nya itu kan. Hmm. Nah. Cuman itu bikin... Memang security tuh bikin salah satu orang itu... Eh, bikin salah satu alasan kenapa orang itu pilih mobil kayak gini. Iya, betul. Betul. Tapi gini loh. Ada yang di... Nih, leather frame itu ada plus-minusnya. Hmm. Plus-nya itu dia juga pasti lebih kuat daripada monokok. Urusan kaki-kakinya. Oke. Ya kan? Ehm... Tapi... Minusnya... Kenyamanan. Kenyamanan di leather frame itu tidak akan bisa menyaingi kenyamanan monokok. Nah, makanya pas kemarin pinjem mobil ini buat di-review... Ehm... Ada saya bilang... Ehm... Boleh sekalian tolong digantiin bahannya enggak? Soalnya bahannya dia udah mulai tipis. Hmm. Ban aslinya dari mobil ini, mobil tahun 2018 loh. Belum terlalu lama. Oke. Nah, terus yaudah. Nah, ini kemarin barusan saya ganti pakai Dunelock Grand Track AT5 yang paling baru. Nah, makanya dia lebih nyaman. Tapi nanti kita bisa lihat dari luar deh. Tapi, walaupun bannya nyaman, tetap enggak membuat saya mengerti kenapa cewek itu harus pakai mobil seperti ini. Iya, berarti cewek pakai mobil seperti ini, tapi dinyamanin lagi dengan beberapa perubahan, termasuk ban. Iya. Nah, nanti ambil mobil bisa lihat bannya deh. Jadi ini emang ban yang dia AT, all terrain. Hmm. Bentuknya maco. Hmm. Tapi dia meng-improve kemampuannya di on-road. Karena mereka tahu bahwa sebagian besar pemilik leather frame seperti ini, pakainya di asfal. Betul. Bukan di tanah. Bukan di tanah. Sebagian besar. Jadi makanya mereka melihat pasar kayak gitu, mereka bikin ban yang dia itu tetap bisa AT atau bisa off-road. Tapi di asfalnya lihat ya, hening banget kan ban-nya kan? Iya. Hening banget dan daya cengkramnya tuh juga... Eh, ntar! Ini ada kopi! Kebuka kopinya! Enggak, dia udah agak-agak. Agak-agak gimana? Ini sekitarannya udah pada tumpah. Tuh. Eh! Tuh. Kopi deh, kopi. Iya, iya, cengkramannya bagus. Iya. Iya. Salah bukan kopi. Ini es coklat. Tetap aja tuh kalau kena selana lengket! Enggak, enggak kena selana. Nah, itu kan biasanya mobil driver frame kayak gitu kan udah cicit-cicit. Udah cicit-cicit gitu kan? Itu set-set gitu aja. Iya, traksinya bagus. Enggak usah dicoba lagi. Nah, dari keluarnya Dunlop Grand Track AT5 ini juga timbul pertanyaan. Sampai dibuat ban yang lebih mumpuni gitu ya buat asfal. Karena memang orang beli mobil ini bukan buat off-road. Hmm. Buat asfal. Buat di jalan. Tapi gini loh, kadang-kadang orang pake mobil begini, ladder frame begini, kepengen lebih gagah penampilannya. Satu, itu. Sehingga kepengen mobil, eh, bannya itu yang ada berotot sedikit. Iya. Ini belum liat tadi bannya kayak gimana? Oke, jadi alasan pertama orang pengen tampil gagah. Kedua, mereka ingin... Punya ground clearance tinggi. Lebih tinggi pasti, ladder frame, ya. Ketiga, mesinnya diesel. Relatif lebih kuat dan efisien. Iya. Terus keempat, kenapa orang pilih ini? Daya angkut. Daya angkutnya lebih banyak. Iya. Tiga row, besar-besar. Cuma minusnya tuh, ada minusnya semua dari kelebihan-kelebihan tadi. Iya. Satu, mesinnya... Grisik. Grisik. Walaupun mau dibilang diesel halus, tapi tetap... Tidak bisa kayak bensin. Iya. Grisik. Terus yang kedua, ada geter-geter ladder frame itu kan? Goyang-goyang ladder frame itu nggak bisa ilang. Nggak bisa ilang. Nah, rasa setirnya pun beda. Iya. Setir juga... Setir juga mestinya tidak presisi. Ini kenapa musuh pegangan? Iya, enggak. Tahu, nanti coba-coba kanan-kiri, kanan-kiri, presisian. Ini ke tolong bannya aja tuh. Aduh! Ini banget loh. Iya, iya, iya. Ini ya, bannya traksinya bagus. Bener! Nggak usah dicoba terus, ya! Nah, terus... Kelemahan berikutnya dari ladder frame adalah... Kestabilan. Iya, kestabilan. Oke, bannya mencengkram. Tapi karena mobilnya tinggi, dia kan ada... Ada body roll. Terus, kerugian berikutnya adalah apa ya? Oh, ada satu kekurangan spesifik di mobil ini. Apa? Di Pajero Sport ini. Pilar A ini. Kenapa pilar A-nya? Tahu kenapa? Ini kalau misalnya kita parkir, berhenti. Terus, kadang-kadang kita masih pakai sendal, mau pakai sepatu, pas mau ngikat. Alah! Sebentar, sebentar. Itu... Itu bukan... Nggak! Nggak! Itu bukan kelompokan! Emang kenapa ada pilar A-nya, ada pegangan yang ini? Mobil ini spesifikly. Kalau ini dibikin lebih ke depan dikit, kepala saya lebih aman. Kita masuk pol lagi ke Bogor, coba. Nah. Ini kesana jalan. Nggak. Kita emang mau ke C4. Kemarin ke pilar A-nya. Nggak apa-apa ini pilar A-nya. Nggak ada masalah. Kejeduk. Ini mau sombong apa? 177? Nggak. Hah? Kita diudah dua kali hari ini kejeduk gara-gara. Jadi tips-nya adalah kalau pakai Pajero Sport, Kalau mau pakai sepatu, ya pakai sepatu. Jangan pakai sendal dari rumah, terus pakai sepatu. Nanti pas mengetali sepatunya itu, atau pas pasangnya itu bisa kejeduk. Heran, heran. Oke. Kita ke C4. Nah, kita akan bicarakan mobil ini lebih lanjut dari luar. Oke. C4! 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 Nah, ini kita sekarang di C4. C4! Bukan! C-I-F-O-R! Apa itu kepanjangannya? Kalau nggak salah, Center of International Forestry Research. Ooooooh! International ya? International. Jadi buat penelitian hutan. Nah, ini makanya jalannya kayak jalan tengah hutan gini masih agak pusat. Nah, kalau kita pakai mobil biasa, kan makanya kita khawatir. Makanya kalau pakai leather frame, lebih nggak khawatir. Iya. Yang kayak gini. Sama sekali nggak khawatir. Tapi mesinnya monokop. Monokop masih ada khawatirnya ya? Monokop sih ada. Khawatir rusak. Ah, karena orang beranggapan bahwa leather frame itu lebih tangguh. Betul. Nah, kita udah di tengah hutan nih. Lewat jalan-jalan rusak nih. Yup. Lewat kubangan. Kita nggak usah milih jalur pakai mobil gini, udah. Nggak usah. Itu, nikmati leather frame. Terus, kalau pun mentok. Ya, udah paling mentok kerangkanya, kan? Iya. Rangkakan kuat, kan? Iya. Tapi ini faktor ban penting nih. Kalau tau-tau ada taran licin, bisa slip. Iya. Itu dia, makanya kenapa ban itu juga krusial buat SUV leather frame seperti ini. Soalnya tugasnya banyak nih. Satu, dia mesti menopang bobot yang berat. Lebih berat dari biasa. Terus, dia harus di jalan-jalan yang licin kayak gini, dia harus cengkramannya bagus. Yang basah-basah. Terus, habis itu, di aspa-nya juga mesti bagus. Karena sebagian besar dipakai di aspa. Di aspa. Cepetan tinggi pula. Seratus, gitu. Nah, ini... ...dunok Grand Track AT5 ini mustinya ideal banget. Belum lihat ban ini ya? Nanti lihat. Belum. Lihat tadi, sekilas. Cuma nggak-ngah. Ini tekanan ban ini dikurangin kali ini. Nggak. Standar. Standar pintu. Standar yang ada di pintu. Ini aman. Kalau udah jalan kayak gini ya, kita tuh bersyukur banget kita tuh punya leather frame. Iya. Masih ada feedback steer-nya. Tuh, ini namanya feedback steer. Makanya kalau lagi off-road, itu jempol jangan di dalam. Iya. Kayak taruh luar. Jempol jangan taruh luar. Aduh, heran. Tuh, ini nih. Nah, nanti saya juga mau tunjukin ada beberapa modifikasi yang dilakukan adik saya ke Pajero-nya ini. Selain bannya. Ini ban OE modifikasi apa-apa ya? Oh nggak, ban dari kakaknya. Dari kakaknya ban. Supaya adiknya lebih nyaman dan lebih aman di jalan, terutama jalan asfal. Ini dari tadi jalan rusak-ricin juga nggak slip. Padahal ini 4x2. Nah SUV jaman dulu tuh di sini suka ada pegangan kan? Sampai sekarang juga ada. Jimny ada. Jimny ada. Terus jeep-jeep itu ada. Jeep ada, ya. Udah jarang kan jalan ke tengah hutan? Ini mobil kotor sekali! Iya ini. Parkir di bawah pohon tadi. Nanti kita cuci, nanti kita cuci. Nah, oke. Eh nggak ada Ridwan sih ya, nyuruh cuci. Oh iya, Ridwan masih utang tuh. Utang, memoles mobil. Bener. Tapi ini mobil sih nggak, nggak ini cuman kotor aja. Nah by the way ini bannya. Kembangnya? Kembangnya lebih maco dari standarnya. Terus dia tuh blok panjang gini nih dia. Nyatuk. Oh nempel-nempel gitu ya? Jadi dia lebih rigid. Jadi lebih stabil sama cengkramannya lebih bagus. Sama satu yang unik, ada stone ejector-nya. Yang kayak tangga-tangga ini. Oh ini bentuk menangga ini ya? Walaupun nggak mungkin 100% menghindari ban, apa? Batu. Batu itu nyangkut, tapi nggak ada batu nyangkut kan? Dia tuh diklaim 45% lebih awet. Oh. Nah ini udah seharian lebih dipakai. Garisnya nggak hilang. Garisnya belum hilang. Garisnya aja belum hilang. Biasanya kan cepet banget nih hilangnya kan? Berarti kurang ekstrim makanya. Oke, kita sekarang ngomongin lagi. Modifikasi yang dilakuin adik saya nih om. Apa? Apa? Coba. Yang pertama di belakang. Ini. Ntar, tow bar. Sama ini ya, ini ya. Ini ya. Ini. Ini kalau misalnya, emang nggak dipakai buat towing, ini kerjaannya cuma pas. Buat nyandung kaki orang. Nyandung kaki orang. Pas dengkul. Atau tulang kering. Adik saya juga bukan orang yang suka towing. Terus kenapa pakai ini? Karena dia pengen ininya nih. Tahu kenapa? Kenapa? Satu nih, bempernya kan kecil banget nih. Nggak ada proteksi apa-apa gitu kan, bempernya. Oke. Kedua, dia tuh punya pengalaman buruk waktu mundur. Expander tuh penyok. Kira-kira pas dia mundur, itu pohonnya nggak mau minggir. Jadi ditabrak? Jadi ditabrak dan penyok lah bodinya. Oke. Kayaknya dia trauma, dia kasih ini. Tahu nggak ini dampaknya apa? Emang mobil ini nggak rusak? Mobil orang yang rusak. Makanya jangan nabrak. Ya kan dia yang mundur? Iya. Ini sih bukan selera saya ya. Ini bukan selera saya. Bukan masalah selera ini. Kalau nabrak kan, mobil ini sih nggak rusak. Ini emang buat off-road kan, mustinya kan ya. Iya, buat towing lah. Tapi iya, emang bempernya dikecil banget. Bayangin kalau mundur. Nabrak bemper orang nih. Ini belesak segini. Mungkin dia lebih mending ganti mobil orang dibandingin mobil sendiri penyok kali. Iya, mungkin. Nah, terus sama kedua yang... Enggak, satu lagi, satu lagi. Apa? Ya, bemper gini ya. Ini untuk sedan-sedan atau mobil-mobil biasa, kalau kita lagi parkir, parkir mundur nih, paralel nih. Ini posisinya terlalu rendah untuk bisa kelihatan. Sama kamera mundur pun nggak kelihatan. Iya, orang itu kalau mundur nih. Oh, mau nipis ini nih. Orang patokan ini kan, biar nggak kena ini kan. Kadang orang nggak sadar kalau ada ini di bawahnya. Oke. D, ini dilepas aja. Lebih hati-hati aja mundurnya. Ya itu, mendingan belajar mundur yang lebih hati-hati. Yang kedua, waktu saya pertama kali ngambil mobil ini, konsumsi bahan bakar rata-ratanya tahu nggak berapa? Berapa? Padahal dia pakai di dalam kota terus. Berapa? 7,2 liter per 100 km. Artinya 1,14. Kok bisa hemat banget adik saya itu nyetir gitu loh. Ya, karena ini, kakinya sekolah? Enggak, ternyata posisi karpetnya seperti ini. Jadi 80% dari pedal gas, itu keganjel sama karpet. Ya ampun. Jadi kita cuma bisa ngegas itu cuma 20%. Cuma sedikit. Ya, cuma sedikit. Karena udah berat abis itu. Ya, jadi apabila Anda ingin mobil Anda lebih hemat, silakan tebalkan karpet. Driver side aja. Enggak lah, kita juga butuh full power. Oke, cuman kita masih punya beberapa topik untuk harus kita omongin. Karena kita udah jarang satu mobil barengan. Betul, dulu sering. Dulu sering. Sekarangnya sibuk sih. Enggak. Oh, mobil nih lihat tuh. Nggak ada apa-apa ke lapangan golf. Ya, ada perlu. Not even bawa stick golf. Ada perlu di lapangan golf. Nggak mesti main golf. Nggak boleh tahu keperluannya apa. Bukan bisa makan, bisa bercengkrama dengan orang. Iya kan? Nggak mau makan, yaudah kita makan dulu yuk. Yuk makan. Tapi cuci mobil dulu. Nggak ada Ridwan sih. Ridwan tuh cuci bersih. Udah, kita cuci dulu lah. Biar cakepan nih. Geli, kotor gini. Kenapa sih masih ugal-ugalan gitu? Nggak, nggak. Nggak ugal-ugalan. Ini ada motor, kita suruh lewat dulu ya. Terlalu ugal gitu ya? Nggak, nggak ugal. Maksudnya, kayak misalnya... Leather frame gini. Itu jalan rusak gini tuh juga... Ugal, ugal. Ugal, ugal. Ugal, deron. Tubangan? Iya. Ugal, ugal. Ugal. Kenapa jadi rame ya kata ugal ya? Iya. Gara-gara rima itu. Kata ugal. Ugal. Kenapa gak ganti nama jadi om ugal? Nggak lah, emang nggak ugal-ugalan. Ugal. Nggak. Ugal. Nggak. Ugal. 呼O's ikուWe. at Aww. Ugal. 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 Jangan Ugal Enggak Ugal Kapan sudah Eh nih Title Ugal itu Bung Fitra Kenapa? Ya udah jelas Om Ugal Papa Ugal Enggak itu karena istri saya Yang pertama kali ngasih itu kan Tapi Om Ubi itu sebenarnya Lebih ugal-ugalan dari saya Enggak sama sekali Ini kita Makan dong Makan Makan Kita makan di daerah Pegunungan aja Oh pegunungan Betul Cocok dengan SUV radar frame Sambil kita bisa membahas Sejumlah Isu yang berkembang Isu Ah ini penting Isu dari tadi Ingin dihubungin ya Kita punya seorang kawan Iya Kawan lama Kawan lama Kita tahu dari dulunya Kayak gimana Dia dulunya gitu Kesederhanaannya Luar biasa Luar biasa Sekarang sudah Mulai berubah Berbeda Berbeda Kayak gini foto terakhirnya Sama saya Pakai jas Pakai sepatu kulit Pantofel Dengan tas branded Dan Kita tahu teman kita itu Sukanya Android Sekarang iPhone 12 Pro Max Tiba Mentoknya iPhone Apa yang membuat Ada perubahan Perubahan Seperti itu Karena Beneran loh Tadinya memang Sendalnya itu Yang biasa dia pakai Itu bener-bener ingin kami buang Crocs Kayanya ya Kayanya Yang mengenai Crocs Jangan-jangan dia sebenarnya Brand ambassador Tapi tidak ingin disebut Bisa jadi Bisa jadi ya Oleh perusahaan Crocsnya sana Mas Rituan jadi brand ambassador Tapi Udah gak usah disebut Self-sharing Self-sharing Gitu kan Atau Dia memang sangat terkesima Dengan desainnya Crocs Sehingga dia pakai terus Iya Kesemua acara loh Iya Diterling ke semua acara loh Sampai-sampai Kalau ada acara Yang membutuhkan pakai sepatu Dia pinjem sepatu anak buahnya Pernah juga Dengar cerita di luar negeri Dia Sampai harus beli sepatu dulu Iya Itu kan luar biasa itu Iya Tapi sekarang kayaknya Sudah berubah Kemarin sepatunya sepatu kulit Sepatu kulit Datang kemarin Ke acara naik S660 Betul Oh iya Oke Mobil Cabrio Challenge dia Iya Yang kalah itu Yang kalah karena Gak karena apa-apa Karena skill memelihara cupang Terus Beliin mobil hybrid Buat istrinya Lexus Lexus Gak tanggung-tanggung Iya Walaupun dia bilang Oh harganya cuma segini Cuma segini Tetap aja Lexus itu Tetap aja Lexus Atau mungkin dia beli Lexus Untuk ngincer parkiran di mall Bisa jadi Tapi kan gila Hanya sekedar ngincer parkiran di mall Beli Lexus Iya Kurang apa coba Udah Cukup Mengenai Rituan Hanif Sekarang kita masuk ke tol dulu Rasain mobilnya dulu Coba ya Abis itu Kita sambil pikirin topik Apa lagi yang kita bisa omongin Mumpung Jarang-jarang naik mobil berdua Sebentar Ya Sebenarnya bukan yang pengen ngerasain mobil Mobil udah tau rasanya Ngerasain ban Di tol ya Tadi di offroad udah ya Tadi di offroad udah ya Ya Ini road noise-nya oke ini Iya Nyaris tidak terdengar ban Coba handlingnya dong Coba handlingnya dong Gak mau Kan udah dicoba tadi Oh udah dicoba ya Jangan dah Aneh-aneh aja Tapi Tapi selalu bagus lah Punya ban yang gripnya bagus Bukan selalu bagus Sangat penting Kenapa? Begitu di saat kita membutuhkan manuver yang tajam Eh Eh Terus katanya enggak Enggak ini kan buat perumpamaan aja Manuver yang tajam Dan ngerem mendadak Itu grip ada Itu penting Emergency situation Emergency situation Kita enggak ada emergency situation Sebenarnya mau pakai ban yang enggak ada gripnya juga Sama aja Fine-fine aja Sama aja Iya Cuman grip ban itu akan sangat terpakai Begitu kita harus menghindar Iya Kita harus ngeram mendadak Iya Iya Kita harus prepare Kok itu? Eee Worst case Nah kita udah mau sampai Keren kan? Wuuuuh Wuuuh Keren sekali Agak ngedegang kan tapi keren sekali Keren Tapi kalau remnya blong sih Wuuuuh Makanya diinjak itu yang tengah Dalam yang tengah itu rem Tengah yang kiri Oh iya yang kiri nggak ada Oh iya ini Matic Keren sekali Atlet 15 Keren 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 Kalau 12 nggak bisa mundur lagi nih Diesel itu enggak ada engine Dia sifat engine braking nya itu sangat kecil Karena nggak ada throttle body nya Untuk menutup Tapi kalau dikasih gearing yang pas Eee Dia itu hambatannya berat loh mesin diesel itu Karena kompresinya itu tinggi Setuju, setuju Dari kompresi loh Bukan Bukan dari throttle body yang menutup Iya Iya Dari kompresi ke tangannya Iya Dari kompresi ke tangannya Ayol the blue of Indonesia Bukan, bukan Bukan kayak gitu lagunya Apa? Dari Sabang sampai Merauke Kita masih di Jakarta Dekat Jakarta juga sih ya Dari Timor sampai ke Talau Indonesia Tanah airku Indomie Oh jadi Indomie Oh ternyata itu iklan Indomie Seleraku Hahaha Lurusin setirnya Lek Enggak loh Mau lihat kembangnya lagi Yaudah kan namanya parkir Yaudah Ayo Let's go Gak bukannya apa-apa ini Nanti dilurusin lagi Cuma masih pengen lihat gini loh Ini kan enak liatnya Ganteng ya Mal kembangnya Hahaha Aduh Tapi enak juga punya mobil gini Ini bisa berpetualang kemana-mana ya Nah jadi nikmatin aja Mobil seperti ini Dengan ketangguhannya Dengan tingginya Dan ada banyak pilihan ya Ada Pajaro Sport Fortuner Nisantera Nisantera Chevrolet Eh Chevrolet Colorado Walaupun udah gak dijual lagi Tapi kan masih ada bekasnya Ya Ford itu Bukan Colorado Trailblazer Oh Trailblazer ya Colorado yang double capnya Isuzu MUX Isuzu MUX dan Ford Ranger Ford Ranger Ya masih ada bekasnya kan Iya Ford Ranger itu double cabin Ford Everest Nikmati ketangguhannya Kenyamanannya Pilih ban yang tepat Dan jangan pasang TOTOT Jadi gitu aja Ghibahnya Gila ini seharian ghibahnya Ditutup dengan makan Gak apa-apa Tapi kan ghibahnya positif Iya Kita juga Minta orangnya buat nonton juga Iya Gitu ya Kita udah jalan-jalan Ke segala medan Nyobain ban baru juga Nyobain mobil adik saya juga Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Om Mobi Motomobi Dan komentar juga Otodriver 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 Iya Ya Ridwan kasian deh Iya Ridwan Hanif Ridwan Hanif dan Otonet Max Sian lagi Walaupun di Otonet Max Sudah jarang Ridwan ya sekarang ya Tapi udah Kita rindu Ridwan di Otonet Max Review Dan kita juga rindu Om Mobi Dengan Gak ada Gak ada Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa Eh follow instagram juga Iya Fitra.ri Motomobi Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di vlog selanjutnya Terima kasih Bye Saya traktir Oh makan disini Masa ada yang banyak Tapi sebenarnya Bentar ini bisa dipakai Bisa enggak ini Apa lagi Ini cocok kalau pakai strobo-strobo Kenapa Karena ada stiker ini Itu yang punya sebelumnya Ini Ada stiker ini Cocok pakai strobo-strobo Kayaknya harus dicabut juga deh Karena keluarga kita Bukan keluarga TNI AD Coba sekarang Jangan nanti yang punya mobilnya aja Kesandungban Kenapa Kesandungban Ayo makan yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax